Pemirsa tari baris perang-perangan, tarian yang dipentaskan saat gelarnya upacara pakti peperanian di Pura Kayangan Jagad, Pura Tuluk Biu, Batur Bangli. Baris perang-perangan yang ditarikan oleh dua orang penari mempunyai makna yaitu memerangi yang namanya Sadribu, dimana Sadribu ini merupakan enam musuh yang dimiliki oleh manusia. Tari Sakral merupakan seni pertunjukan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Biasanya tari sakral dilaksanakan ketika upacara adat. Para penari pun mengenakan pakaian adat saat mementaskan tari sakral. Kata sakral memiliki makna suci, kesucian, magis, dan pantang dilanggar sehingga apabila dilanggar akan mendatangkan bahaya. Secara makna, tari sakral merupakan sebuah tarian yang dianggap suci, memiliki kekuatan magis dan harus mengikuti aturan. Setiap pementasan tari sakral diwajibkan untuk melakukan suatu ritual sebagai bentuk penghormatan. Biasanya tari sakral dipentaskan pada saat akan melaksanakan suatu ritual atau upacara keagamaan. Dalam agama Hindu terdapat beberapa tarian yang dianggap sakral. Adapun, setiap pementasannya dihubungkan dengan makna pelaksanaan dalam upacara keagamaan. Salah satu tarian sakral yang ditarikan saat upacara bakti peperanian, Pura Kayangan Jagat Pura Tuluk Biubatur Bangli adalah tari perang-perangan. Terima kasih telah menonton! Tekor Papaman Jirung Tokoh masyarakat Jeroh Nyarikan Alitan mengatakan, baris perang-perangan mempunyai makna yaitu memerangi yang namanya Sadripu, Dimana sad ripu berasal dari kata sad yang artinya enam dan ripu yang artinya musuh Secara keseluruhan sad ripu berarti enam macam musuh yang ada di dalam diri manusia Ke enam musuh tersebut terdiri dari Kama atau napsu, loba atau tamak, kroda atau marah, moha atau bingung, mada atau mabuk, dan matsarya atau dengki dan memerangi kemiskinan Baris perang-perangan Punika, Suksumanipun, Boya Wintensios, Wantah Asiki, memerangi, utawi ngilangan Sandekabawas sad ripu Utaminnya ini Sandekabawas ngekoh Turmanin, Sandekabawas nomor kali pun ini adalah memerangi kemiskinan Kemiskinan pun ini kekirangan yang sejarahnya sandang pangan ini perlu mengirim pikayunan untuk pikayunan yang suci nirmala Mangda sida memargi antar yang sejarahnya kauripan dua dikiring jagate Jero nyarikan alitan menambahkan dengan ditarikan baris perang-perangan dengan riang kembira selanjutnya menyatukan ujung tombak yang mempunyai makna memupuk kebersamaan agar masyarakat semua ingat Lancipkan semua pikiran, lancipkan semua tujuannya, lancipkan yang akan dilakukan dengan menyatukan ujung tombak itu merupakan perlambang purusa pradana Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!